Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Sampai sejauh ini, Rich James sudah mencatatkan lebih dari 150 pertandingan bersama Chelsea Pemain berusia 23 tahun tersebut juga ditunjuk sebagai Kapten The Blues pada musim ini Manchester City dilaporkan tertarik untuk mengontrah Rich James The Citizen merasa cukup yakin kalau pemain produk Akademi Koba Mini bisa menjadi pengganti jangka panjang ke Hewlett Walker Glenn Johnson yang juga pernah membela Chelsea meyakini kalau Riz Jim hanya akan pindah ke Manchester City apabila memutuskan meninggalkan Stambrick Jika Riz Jim meninggalkan Chelsea demi rivalnya di Premier League maka itu pasti demi Manchester City kata Glenn Johnson kepada Gigi Rikon Saya tidak bisa membayangkan dia pergi ke tim London lainnya dan itu akan menjadi Manchester City semata-mata karena mereka akan bersaing di bapan atas selama bertahun-tahun yang akan datang Jika pemain ingin memenangkan sesuatu maka Manchester City adalah jalan satu-satunya kata Glenn Johnson Chelsea sepertinya masih belum punya keinginan untuk menjual Riz Jim dalam waktu dekat Namun Glenn Johnson memprediksi James bisa saja meninggalkan Chelsea andai The Blues terus terburu Chelsea tidak ingin dia pergi harganya akan sangat mahal Dari segi permainannya sendiri tentu saja jika Chelsea tidak bangkit dan kembali ke titik di mana mereka kesulitan mendapat trofi Maka tentu saja kebindahan ke Manchester City akan menari bagi Riz Jim Bukan tanpa alasan Johnson menyebut Manchester City sebagai pilihan terbaik bagi Riz Jim Pasalnya Riz Jim punya peluang besar memenangkan gelar apabila merapat ke Etihad Stadium Semua pemain terbaik ingin memenangkan sesuatu dan bermain untuk tim terbaik Jadi saya bisa melihat Riz Jim ingin pindah ke Manchester City tutup Glenn Johnson Pemain Nottingham Forest pinjaman dari Chelsea, Andre Santos baru dimainkan satu kali Nasib Andre Santos yang seperti menganggur di Nottingham Forest pun menyita perhatian Chelsea The Blues berharap Andre Santos bisa dimainkan dan berkembang bersama Nottingham Forest Pelati Nottingham Forest Steve Cooper malah mengaku tidak tahu bahwa kurangnya menit bermain Andre Santos sudah sampai di sorot media Dia itu pemain yang bagus, jelas dia adalah pemain muda yang sangat bagus Hujan Steve Cooper digutip dari Metro UK Saya sempat mengobrol baik dengan Chelsea tentang Santos minggu ini Saya tidak sadar beberapa hal tentang dia sampai diberitakan Steve Cooper membela dirinya bahwa Nottingham Forest memiliki banyak pemain baru Yang mana ia berusaha menyeimbangkan kesempatan masing-masing Di betawi Chelsea membeli pemain 19 tahun itu seharga 13 juta euro dari Vasco da Gama Rintang muda Brazil itu memberi penampilan mengesankan selama pramusim di bawah asuhan Pochettino Ini mutul rumor bahwa Chelsea berpotensi membatalkan pinjaman durasi setahun itu Jika Andre Santos takunyung mendapatkan kesempatan bermain Nottingham Forest juga bisa mendapatkan sanksi finansial lantaran melanggar kesepakatan peninjaman Kendati demikian Barcelona dilaporkan tertarik kepada Andre Santos Tim besutan Xavi itu digabarkan ingin mencoba membaca sang pemain musim depan Menurut laporan tersebut Xavi dan tim pelatih Barcelona sangat tertarik untuk menggunakan jasa Santos di tahun 2024 Mereka menilai gelandang berusia 19 tahun itu punya talenta yang besar Ia dinilai sangat cocok dengan gaya bermain yang diusung Barcelona saat ini Alhasil Xavi ingin mencoba memboyong Santos ke Barcelona Mereka berencana untuk meminjam sang gelandang di tahun 2024 nanti Karena saat ini Barcelona tak punya uang untuk membelinya langsung dari Chelsea Mereka dikabarkan siap memberikan jam bermain kepada sang gelandang Sehingga mereka berharap Chelsea mau meminjamkan Santos ke tim mereka Kipper pinjaman Real Madrid Kepa Ariza Balaga Berharap permanenkan statusnya di klub La Liga tersebut dan tinggalkan Chelsea selamanya Kepa bergabung Real Madrid pada akhir bursa transfer musim panas lalu Sebagai keeper darurat setelah tibaut Courtois alami cedera ACL Dengan kondisi Courtois ini berkirakan akan absen hampir di sepanjang musim ini Klaus Blancos pun butuh keeper pengganti Papa Natas Dan putuskan untuk datangkan Kepa yang saat itu nyaris bergabung dengan Bayern München Kepa sebelumnya mengakui Ia ingin tetap berada di Real Madrid setelah masa peminjamannya selesai pada akhir musim 2023-2024 Dan saat diwawancarai Mantan keeper atletik Bilbao itu kembali tegaskan Bahwa ia sangat bahagia di sana dan ingin perpanjang masa tinggalnya Saya sangat bahagia di sini Siapa yang tak ingin tinggal di Real Madrid tandas Kepa seperti dilansir Madrid Universal Sejak bergabung Kepa sudah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi Ia juga catatkan clean sheet dalam 5 pertandingan dan hanya kebobolan 7 gol Walau tak selalu tampil meyakinkan Keeper berusia 29 tahun itu sudah lakukan apa yang dibutuhkan El Real selama absennya Courtois Dengan kontra Andri Lunin yang akan berakhir di penghujung musim ini Tentunya akan ada tempat bagi keeper baru Dan keinginan Kepa untuk pindah secara permanen ke Real Madrid kemungkinan akan benar-benar terwujud Ada spekulasi baru seputar masa depan Victor Rossi Man Strecker Napoli itu digabarkan selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Chelsea Dua musim terakhir Rossi Man bisa dikatakan jadi ikon baru Napoli Berkat ketajamannya tim asal kota Napoli itu berhasil menjadi juara seri E musim 2022-2023 Namun hubungan Rossi Man dan Napoli Belakangan ini sang striker digabarkan geram dengan perlakuan klubnya Sehingga ia mulai ambil ancangan cang untuk cabut dari Napoli Banyak klub yang dilaporkan berminat untuk mendapatkan jasa sang striker The Guardian mengklaim bahwa Chelsea kini menjadi tim yang paling berminat mengamankan jasa Rossi Man Menurut laporan tersebut Chelsea sangat serius ingin membayang Rossi Man dari Napoli Lini serang Chelsea saat ini lagi bermasalah karena sejumlah striker mereka mengalami cedera Selain itu produktivitas gol mereka cukup rendah sejauh ini Jadi Pochettino menginginkan mesin gol yang sudah teruji Dan Rossi Man dinilai mampu memberikan itu bagi timnya Terima kasih telah menonton Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini